Jadi tiba-tiba ekspektasinya ada, wah, nombok beli, nombok beli, terus Sharing Garing Halo, ketemu lagi sama kita di Sharing Garing Di video kali ini, kita mau ngomongin soal Hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan online shop di Instagram Yang pertama Yang pertama adalah Yang pertama Instagramnya jangan di private Jadi kayak ilustrasinya kita mau masuk toko orang Tapi pintinya di kunci Harus ketok-ketok dulu, menunggu dibukain pintu dulu Kan gak asik juga Orang gak jadi gak bisa ngepoin Males aja sih Nomor dua Jangan pelit follow Gimana ya? Banyak sih online shop di Instagram Yang kadang followingnya cuma satu Ownernya gitu Ya menurut aku kayak gak ada salahnya sih Ya mas, buat follow-followin customer kita gitu Ya gak asik sebagai media untuk berteman gitu Media untuk berteman sama calon customer kita Ataupun customer loyal kita Jangan mempromosikan produk orang lain secara berlebihan Di akun Instagram bisnismu Kalau saling membantu sih gak masalah ya Menurutnya sama bisnis itu relate sama bisnis online shop itu sendiri Mungkin gak masalah tapi juga jangan terlalu over juga Nanti kayak spamming ya Kalau mau ngepromotin mending di akun pribadinya Jangan di akun jualannya Jangan menerapkan hit and run sama dengan blog Jadi tuh ada kan beberapa online shop yang di bio-nya aja udah ada tulisan hit and run Sama dengan blog gitu Jadi mereka tuh sebenernya males aja melayani customer yang tanya-tanya doang Tapi udah ditotalin terus akhirnya ujung-ujungnya gak transfer Sebenernya ya namanya orang jualan Gak semua orang yang tanya itu bakal beli kan ya mas ya Pasti ada bagian dari customer kita yang cuma tanya-tanya doang Pada akhirnya juga gak transfer Tapi yaudah gak usah di blog gitu loh Ya masih habitnya mungkin habitnya orang Indonesia Kalau mau belanja online itu gak langsung milih Langsung beli mungkin habitnya gak kayak di luar Jadi mereka akan tanya-tanya dulu Masukin ke wishlist mereka dulu Suatu saat bener-bener mereka butuh Mereka bakal datang lagi Pada waktunya bakal datang lagi Jadi gak usah di blog juga sih Ya rejeki udah ada yang atur sih ya Begitu juga jodoh Selanjutnya Oh iya ini bersangkutan sama yang poin sebelumnya sih Menyebar luaskan akun instagram orang lain yang gak jadi beli di allshop kita Jadi ya pernah sih liat ada allshop yang kerjaannya Menyebar luaskan akun instagram orang yang gak jadi beli Jadi orang yang hit and run itu instagramnya di capture terus di upload di instagram allshopnya itu Ya menurut aku kayak ngapain gitu Oh itu belum masuk Menurut kita belum masuk pelanggaran kode etik konsumen sih Malah dia yang menurutku melanggar kode etik penjual ya Iya Tapi juga belum ada kode etik secara tertulis yang disetujui Iya gimana ya Terus marah-marah sama customer yang komplain di DM Jadi kalau ada customer komplain Kita malah membalasnya jutek Marah atau malah menyudutkan si konsumen Bukannya kita maaf Sebagai manapun situasinya Kondisikan kita tuh yang salah Walaupun nyata-nyata yang salah konsumen Tapi jangan langsung diserang kamu yang salah Gini-gini terus dimarahin Jangan Tapi sebisa mungkin kita menerima keadaan Diluruskan baru dikasih solusinya Kalau perlu diambil hatinya Karena ketika konsumen itu kecewa Sebenarnya itu adalah waktu terbaik untuk kita mengambil hatinya Jadi bisa aja nih Waktu mereka komplain Kita selesaikan dengan cara yang baik Kalau perlu mereka dikasih reward Karena teknik itu terbukti ampuh Untuk menjadikan customer komplain tadi Menjadi customer repeat di kemudian hari Menjelekkan pesaing atau all shop lain Dengan produk serupa Kalau kita punya kompetitor dengan produk serupa Terus kita jelek-jelekin Mendingan beli di all shopku nih Daripada di instagram sebelah Yang harganya mahal lah Atau pakai bahan yang kurang bagus lah Mending fokus ke kelebihan kita Dibanding harus menjelekan Produk orang lain gitu sih Banyak banget loh aku sering nemuin kayak Tuh kan apa aku bilang Kalau udah gini larinya ke all shopku Jadi kayak Tapi mas pernah nemuin gak sih kayak gitu Enggak ya kayaknya ya Di pasar retail sih Pasar offline Di retail tuh banyak banget Apalagi masuk ke Lalu masuk ke pasar tradisional tuh Kadang beberapa masih ada yang habitnya kayak gitu Mungkin entah episode berapa kita bakal bahas soal Gimana sih memblow up nilai positif dari produk yang mau dijual gitu Tapi entah kapan ya Kita aja tualin dulu ya Jangan pakai akun pribadi Yang dirubah jadi all shop Atau dijadikan all shop Ya atau berjualan di akun pribadi Misalnya aku nih Akunnya asal kecil kan Terus aku jualan di instagram pribadiku gitu Jualan baju Tapi aku juga upload fotoku sendiri Jadi kayak gak fokus Tadinya akun pribadi Terus tiba-tiba jadi jualan baju gitu loh Orang yang tadinya follow karena Pengen melihat aku Atau kepribadian aku Terus tiba-tiba Jadi melihat Updatean jualan gitu Kayak Males aja sih Kalau aku kayak gitu Kalau melihat tiba-tiba berubah gitu Jadi ya pahalaan sih ini malah jualan gitu Tapi namanya masih nama pribadi gitu Kalau enggak kita udah fokus Ngepoin jualannya Tiba-tiba nongel Selvi 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 lapa Jadi tiba-tiba ekspektasinya ada Nombor beli Nombor beli Terus Jadi Nggak enak juga Iya spam komen Tapi yang Mempromosikan dagangan Yuk sis Cek kayak gitu Tapi nyebelin banget tuh Ini tau Aida tuh pernah Jadi dia Bangun-bangun kan Buka instagram Terus ada orang yang komen kayak gini Terima kasih ya Aida Aku udah disaranin Untuk ke klinik apa gitu Terus Aida kaget Apa nih Kayaknya aku nggak pernah nyaranin Terus dia baru sadar gitu Oh ternyata ini Online shop Gitu ya komen Ya kadang temen-temen yang pake fitur auto komen nih Kadang-kadang juga bisa jadi blunder juga buat online shopnya Oh tauti aja sih kalo nge-setting target komennya Mungkin temen-temen juga sering liat ya Apalagi di foto-foto artis tuh Ada komen iklan Pembesar rambut Peninggi jari atau apa gitu Jadi kalo kita nih kita Juga nggak enak juga Akun pribadinya ada kayak gituan Padahal kita nggak pake Produk-produk kayak gitu gitu Nggak asik juga Udah Udah sih Itu aja sih Menurut kalian Sebagai konsumen Kalian itu ngerasa terganggu Kalo online shop di instagram itu kayak gimana sih gitu Komen di bawah ya Nah itu tadi temen-temen Beberapa poin yang Menurut kami Hal-hal yang nggak etis Nggak asik Kalo dilakukan oleh online shop Nah mungkin ini Semoga bisa berguna buat Temen-temen yang merintis online shop Tapi Jangan 100% percaya dengan apa yang kita sampaikan Ini menurut kami Iya ini menurut kami Kalo ada yang salah Memang ada yang salah Temen-temen bisa tambahin di bawah Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Jangan lupa Subscribe Di sini Oh di sini Jangan lupa bunyiin lonceng Buat dapetin notifikasi Setiap kami upload video Pak Haro Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Oh shit Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye